Intro Sahabat kece, ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emanuel Wijaya cetak sejarah gemilang di ranking BWF usai berlaga di Malaysia Masters 2023 Dikutip dari Indospot.com, Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emanuel Wijaya berhasil mencatatkan tinta emas dengan naik ke ranking 14 BWF pada perilisan suasa 30 Mei 2023 Torehan positif ini didapat Dejan dan Gloria usai terhenti di babak 16 besar Malaysia Masters dari wakil China Feng Yanze dan Huang Dongping Dengan ini pasangan yang saat ini menduduki ranking 15 dunia akan bertukar posisi dengan Rino Frivaldi dan Pita Haning Ties Mentari yang saat ini berada di posisi ranking 14 Ferdinansyah dan Wijaya dari Indonesia akan naik satu peringkat dan menjadi nomor 14 dunia di perilisan ranking mendatang Tulis akun Twitter, at Badminton Eropa Mereka juga akan menjadi ganda campuran Indonesia nomor 2 dengan pencapaian ini Sambungnya, sekedar informasi, Dejan Gloria mendapat tambahan poin 3600 Sementara Rino Frivaldi gagal mempertahankan poin di Malaysia Masters 2023 dan harus turun di peringkat 15 dunia Sementara itu ganda campuran nomor 1 Indonesia yakni Reha Novakus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati masih kokoh di ranking BWF nomor 10 Dengan catatan ini, persaingan ganda campuran Indonesia jalan Olimpiade Paris 2024 diprediksi berlangsung panas karena setiap pasangan memiliki kans yang besar Dejan Ferdinansyah dan Gloria Immanuel Wijaya sendiri menjadi ganda campuran Indonesia yang memiliki tren cukup positif di beberapa turnamen bulu tangkis Meski belum meraih gelar juara di musim 2023 Dejan Gloria menampilkan performa yang gemilang yakni melaju hingga semifinal di Badminton Asia Championships 2023 Sayangnya langkah ganda campuran besutan PB Jarum itu dihentikan pasangan China Jiang Zenbang dan Wei Yassin dalam 2 game langsung Sementara itu, sebelum bertanding di Malaysia Masters Dejan Gloria menjadi salah satu bagian tim bulu tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2023 Dejan Ferdinansyah dan Gloria Immanuel Wijaya Tampil satu kali, yakni melawan Thailand Namun mereka harus takluk dari Decapol, Puah, Paranukro dan subsidi Tayra Tanacai Kendati demikian, Dejan Gloria tetap ketiban untung yakni mendapat tambahan 7.200 poin di ranking BWF Usai Indonesia terhenti di permat final setelah takluk dari China Akan tetapi penampilan Dejan Gloria terbilang cukup signifikan Resmi dipasangkan pada 2022 lalu Pasangan ini berhasil melejit ke ranking BWF Top 20 Tentu hasil ini didapat Dejan Gloria dari beberapa gelar juara yang didapat pada musim 2022 Seperti Indonesia International Challenge hingga Denmark Masters Sementara di musim 2023 prestasi terbaik Dejan dan Gloria adalah melaju hingga semifinal di turnamen bulu tangkis level 1000 yakni Malaysia Open Dejan Gloria sendiri berpotensi kembali naik ranking BWF di turnamen selanjutnya setelah Malaysia Masters yakni di Singapore Open 2023 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton